Baik, anak-anak semuanya, sambil menunjukkan kawan-kawan yang belum hadir di ruang virtual, kita akan mulai saja, biar yang lain bisa mengikuti. Mungkin faktornya banyak, kita bisa bergabung tentang kendaraan jaringan atau warna. Baik, sebab itu kita akan mulai, dengan terlebih dahulu kita akan mendengarkan satu lagu daerah. Siapa yang tahu lagu Angin Mama Miri? Ada yang tahu? Adalah lagu daerah yang sangat populer, lagu berasal dari Sulawesi. Nah, tepatnya di Sulawesi Semangat, di bekas kamu yang mencari tahu ya. Yang lain, kawan-kawan bisa di-buku dan di-invite. Ini jaringannya. Memang jaringannya tak terlalu bergabung. Ini jaringannya tak terlalu bergabung. Tapi, it's worth... Beristirian sensors kita akan mencari tahu, ya terlalu bergabung. Kita akan mulai, ya terlalu bergabung. Dan kita akan mulai, ya terlalu bergabung. Ini jaringannya tak terlalu bergabung. Dan kita akan mulai, ya terlalu bergabung. Selamat Pak. Tentuknya bisa dimatikan, jadi untuk pembelajarannya, kameranya dibinalakan. selamat menikmati 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 karena manusia selamat menikmati 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 sehat menikmati selamat 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 menikmati Kalau kopinya tak enak, enggak akan dimakan sama si luwa. Itu berarti kopinya sudah kopi pilihan. Kemudian dimakanlah sama si luwa. Nah, tubuh luwa inilah yang menjadikan kopi itu mengalami proses fermentasi. Di dalam, setelah dimakan, di dalamnya ini, di dalam perut si luwa ini, terjadi proses fermentasi. Kemudian akan dikeluarkan kotoran itu. Yang mahal itu ya kotoran, enggak mau takkan setelah kopi luwa, itu ya kotorannya luwa. Tapi ya bukan berarti kotorannya luwa, gitu loh. Karena apa? Sudah dipinggirkan, dibuang. Jadi yang keluar tinggal biji kopi pilihan saja. Kemudian biji kopi itu akan dicuci, melalui tutupi bersih. Lihat, tutupi bersih. Lalu tutupi bersih, akan melalui proses namanya proses sunray. Kemudian dimasak, dipanaskan, digiling, ditumbuh, dan seterusnya. Dan jatuhlah kopi termahal nomor satu di dunia. Kamu tak kasih tahu. Kopi lu mah itu ya, Nia. Tungguan, tak kopi itu termahal. Iya, iya, kopi rumah. Iya. Kalau kamu beli kopi-kopi saset, itu bukan kopi murni, Mr. Tungguan. Kalau kamu mau kopi murni, itu gini, contohnya. Oh, peterbawahnya begini. Ini bawahnya. Ini kopi, Mr. Tungguan. Kenapa bisa kebawah ke sekolah? Kalau biar nggak ngantuk, kalau ngajar kalian kan bisa. Sama, kopi murni, Mr. Ambil sendiri, Mr. Pilih Dewa. Ini kopi teman hal dari itu. Eh, itu kopi teman. Tapi kopinya itu enak, Pak. Oke, protein. Proteinnya bagaimana? Diperlukan sebagai cat pembangun. Kudu yang patut bagi saringan yang rusak. Proteinnya telur, dikamahkan terus. Ayah, ikan. Sekarang mengorong saya sebenarnya gimana? Simpan, disuruh, kalau mau dimasak. Sekarang misalnya belanjanya sekarang. Kalau dimasak, sudah seterusnya. Kalau dimasak, jika dengan air yang mengalih, kemudian dipotong. Kemudian dimasak. Jangan beli sayur dari pasar, lalu dimasak. Karena kandungan pesticidanya itu nggak akan kamu ketahui. Makanan ini kenapa kok Allah tidak mau? Tidak mau masuk sayur, tidak mau masuk buah. Berarti itu ada pesticidanya. Itu saja. Tetap di cuci bersih dulu. Atau mau makan. Jadi makanan tidak sehat. Minyaknya potor dan tidak didakti. Hati-hati kalau makanan sudah makan makanan yang berminyak ya. Memakai formalin, memakai borak, sayuran, yang layu atau sudah berusaha. Dari misalnya gimana. Itu saja yang dapat disampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya demikian. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan. Iya. Borak itu apa? Ah, borak itu apa? Bagus. Begini. Borak itu apa? Gini, gini. Kasih tahu. Kamu beli tahu nanti. Silahkan. Kamu lihat. Cari tahu. Tahu-tahu. Tahu. Tahu itu kamu biarkan. Tahu itu tahan apa enggak? Tidak di dalam bukas. Kalau tahu itu tahan, berarti tahu itu dalam satu hari tahan, berarti tahu itu punya borak. Ada boraknya. Termasuk pentol. Tahu pentol kamu. Baksu itu. Iya, gak? Loh kok tahu mister? Dia tahu mister. Kalau mister pernah terlibat dalam mengolah hidupan. Itu pengawet. Kalau tahan, sudah juga ada. Harusnya pagu itu enggak akan tahan lama. Satu hari itu biasanya sudah enggak tahan. Satu hari 24 jam lah. Tapi kalau tahunmu masih tahan sampai berhari-hari, tahunmu kan berakhir. Tapi saya sedih makan. Jelas ya? Jelas. Pentol juga begitu. Kalau kamu makan pentol dan pentolnya terasa keras, keras kamu makan bunnya merasa keras ya. Pernah makan pentol lho. Kalau pentolnya itu keras, kenyal, kelas, keras kenyal, itu pasti ada boraknya. Barunya gak boleh kenyal. Dimakan biasa empuk, lunak biasa. Kalau kenyal, berarti ada boraknya. Tahun, mister. Tahun, mister. Itu pengawet dia. Supaya kawet. Berarti supaya tahan. Biasanya orang-orang buah. Biasanya orang buah dikasih putih, supaya tahan. Dan hampir semua. Tinggal kandungannya dikasih sedikit atau kabarnya. Oleh sebab itu, yang kita makan sebenarnya anak-anak sudah banyak bahan kimianya. Makan, mister. Selalu dikenalkan kamu, silakan banyak-banyak makan sayur di rumah untuk penetralisir. Oke, itu saja. Salam inspiratif dan nanti jangan lupa kamu kembingan AKM. Sekarang kamu berat dulu biar nanti kita capek, makan-makan, tidur dulu satu jam dan beres semua. Oke? Ya. Ya wiss. Sampai besok. Kita ketemu lagi. Terima kasih.